Di saat kita sehat, di saat kita kuat, itu jangan biarkan waktu itu berlalu begitu saja. Jadi segera memanage waktu, kapan harus masak untuk suami dan anak-anak, kapan harus bebenah diri, kapan harus merawat diri, merawat rumah, dan tetap kita beri porsi waktu untuk kita berkarya. Halo, selamat datang di PodKC, podcast Kejar Cita yang berbincang dengan pakar pendidikan dan juga tokoh-tokoh inspiratif yang pastinya menginspirasi teman KC dan guru Cita dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, podcast sebelumnya sudah ada juga ya di YouTube Kejar Cita. Jadi, kalau teman KC dan guru Cita belum menonton, semuanya bisa dilihat di video playlist Kejar Cita. Tinggal subscribe saja. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video-video Kejar Cita yang lain ke teman-teman semuanya. Ada video pembelajaran, ada video pengajaran, dan juga dongeng-dongeng. Semuanya pasti bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, pada kesempatan hari ini, saya Fatimah Azahra atau Ima akan berbincang dengan seorang praktisi pendidikan di dunia luar biasa atau inklusi. Nah, buat teman-teman KC dan juga guru Cita yang mempunyai permasalahan serupa, bisa mengikuti PodKC ini sampai selesai ya. Insya Allah pasti memberikan pengalaman yang menarik dan juga pembelajaran. Nah, beliau ini adalah seorang guru di SLBN Cerme. Nah, yang ada di daerah Cerme, apakah sudah mengetahui atau bisa menebak? Atau mungkin guru Cita yang kemarin-kemarin pernah mengikuti event Kejar Cita, beliau ini sudah pernah mengisi. Nah, kita sapa yuk. Assalamualaikum, Ibu Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ima, dan teman-teman sekalian. Baiklah, Ibu Nurul Barkis ini adalah seorang guru sekolah di SLBN Cerme dan juga konsultan anak dengan hambatan belajar di High Lead Study Center. Betul ya, Bu, ya? Ya, betul. Nah, beliau ini juga seorang freelance terapis dan konsultan. Kemudian, beliau ini juga meraih beberapa penghargaan di dunia pendidikan seperti guru inovasi tahun 2018, Olimpiade Guru Nasional di tahun 2019, kemudian guru dedikasi kreatif dan inovatif tahun 2020, juga ada Lomba Cerdas Cermat Kesaktian Pancasila, Lomba Menulis Cerita Anak Nasional, dan juga Lomba Karya Inovasi Guru Astra di tahun 2021. Wah, banyak banget ini prestasinya ya. Alhamdulillah bisa punya kesempatan untuk berbincangkan Bu Baltis, karena prestasinya ini mungkin bisa memotivasi guru tidak hanya bekerja atau mengajar di kelas, tapi memberikan satu lompatan ya, atau inovasi ya, Bu. Begitu. Ya, semoga ya. Sama-sama belajar dan sama-sama maju untuk pendidikan Indonesia. Nah, awalnya ini bagaimana sih Bu Baltis? Awalnya dulu pas sekolah nih, apa yang membuat Bu Baltis memutuskan untuk berkecipung di dunia inklusi? Kalau boleh tahu dulu waktu kuliah itu mengambil jurusan apa nih Bu Baltis? Ya gini Kak Imah, jadi waktu SMA itu sebenarnya diarahkan keluarga untuk ke fakultas hukum, karena pengennya ada yang jadi pengacara gitu. Kemudian kok pada satu hari terinspirasi mau ada rekreasi warga ya, terus ada salah satu warga mungkin jarang keluar, jadi saya nggak begitu kenal. Ternyata dia tuh ABK, mengalami hambatan inteligensi, padahal si Mbak ini cantik sekali orangnya. Nah, terus saya mulai tertarik. Dari mana teman-teman kita yang disabilitas ini mendapatkan pendidikan, bagaimana sih cara ngopeningnya, kalau jadi guru siswa reguler kan, kita sudah tahu ya, kita bahkan merasakan di bangku sekolah. Nah, untuk anak-anak yang ABK ini, bagaimana sih mereka belajar, apa sih yang mereka butuhkan, terus kenapa sih masyarakat kok menganggap mereka tuh rendah, seolah-olah mereka tuh beda kasta sama kita. Nah, itu tiba-tiba saat itu sangat menyentuh saya, nanti saya sekolah itu kelas 3 SMA ya, saya cari informasi. Dulu kan kita nggak bisa searching-searching selantar sekarang ya, jadi saya tuh berangkat ke kampus ini, nggak mencari informasi di mana. Nah, ternyata ada di UNESA, itu pendidikan luar biasa, di fakultas pendidikan. Dan ternyata, Kak Ima, peminatnya itu nggak sampai 20 orang. Sedangkan kota yang dibutuhkan Jawa Timur saat itu untuk mencetak guru-guru pendidikan luar biasa itu banyak sekali. Tapi yang berminat itu hanya 17 orang dan sampai lulus itu hanya 10 orang. Dan merotol sendiri-sendiri karena seperti itu. Jadi waktu saya itu dulu pendidikan luar biasa itu dianggap nanti nular nggak? Nanti ke anakmu bisa gitu. Jadi, Oh, ada mitra pas itu ya? Ya, justru dengan itu saya terpacu untuk memperdalam bagaimana akhirnya saya berhasil menempuh pendidikan sesuai dengan hati nurani saya. Jadi, memang kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dan kita mencintai apa yang kita jalani itu insya Allah sangat enjoy sekali. Jadi, awal mulanya saya hanya karena satu event itu tadi melihat dengan dekat, dari dekat ada anak ABK. Saya ingin tahu gimana acara mereka. Dari situ sampai sekarang pun nggak berhenti-berhentinya saya mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa kita dan mereka itu sama dan yang harus diperoleh. Bahkan di era milenial seperti sekarang, udah canggih seperti sekarang pun masih loh mereka itu dilecehkan. Termasuk pelecehan verbal, pelecehan di tempat pekerjaan, pelecehan seksual. Jadi, banyak sekali saya mendampingi anak-anak, bahkan alumni-alumni yang mengalami pelecehan-pelecehan. Dan yang terakhir rame viral di media masa ya, Kak Ima ya, tentang pelecehan yang dilakukan oleh malah oknum TNI. Jadi, hal itu dari dulu sampai sekarang masih ada. Masih ada ya. Membuat saya tuh merasa, oh jalan saya sudah benar di dunia pendidikan luar biasa ini. Baik, baik. Kalau boleh tahu, ada nggak sih tantangan-tantangan dari keluarga atau masyarakat ketika menjalani pendidikan itu? Ya, waktu pengumuman, waktu itu kan UMPTN jaman saya dulu ya. Jadi, kita lihat pengumumannya kan tunggu koran. Ya, lihat di koran ternyata ada, tapi saya nggak berani ngomong, karena kan mereka berpikir saya tuh ngambil fakultas hukum. Ternyata saya tanpa ngomong, karena saya pasti nggak diberi izin. jadi saya nekat daftar di durusan itu, keluarga nggak tahu. Karena saya yakin pasti saya nggak diterima, maksudnya tidak, diperbolehkan. Tapi karena sudah tertulis di koran dan saya harus daftar ulang, saya akhirnya memberanikan diri bilang, awalnya ya kecewa, dan satu semester saya dicuekin, nggak pernah ditanyain gimana kuliahnya, apa yang dibutuhkan, seneng apa enggak, dia bodo amat, silahkan jalani. Jadi selama satu semester, sedih sih saya, dan waktu anak saya lahir, yang pertama itu juga selama proses kehamilan selalu ditakut-takutin. Kamu loh, berapa interaksi dengan orang-orang seperti itu, nanti dari air liurnya, dari apanya akan menulari. Jadi, kalau kita yang sudah paham kan, enggak sih sebenarnya, tapi kadang-kadang kan berisik juga, harus dengar seperti itu, di saat hamil, dukungannya malah hal-hal yang mengerikan, jadi ada sedikit kecewa waktu itu. Namun, ya balik lagi ya, kalau sudah berniat, dan sungguh-sungguh insya Allah bisa membuktikan bahwa yang saya lakukan itu hanya untuk mengejar, misalnya harus bekerja, nanti dapat uang banyak, tidak. Tapi, saya lebih memikirkan sisi sosialnya aja, apa yang bisa saya berikan untuk anak-anak dan mereka yang dewasa, yang mengalami disabilitas ini. Jadi, waktu itu saya sudah enggak mikir nanti gimana-gimana anak saya, Allah yang ngatur, gimana rezeki saya, juga Allah yang ngatur. Jadi, tidak ada kekhawatiran, karena saya yakin mereka juga ciptaan Tuhan ya, jadi, kenapa harus kita membeda-beda kan, kalau sudah banyak yang melecehkan, kenapa saya harus ikut dalam karam mereka. Saya harus jadi salah satu orang yang membela dan memperjuangkan mereka. Jadi, motivasi itu dari dalam diri sendiri atau ada motivasi lain, Bu? Waktu tidak ada motivasi dari keluarga, apakah ada motivasi lain? Karena, hampir teman-teman satu angkatan itu kasusnya sama, tidak diri, doi. Kasusnya tidak didukung, tidak disupport oleh lingkungan keluarga, karena menganggap bahwa jurusan itu tidak profit-oriented, dan jurusan itu adalah jurusan yang seperti pembantu, melayani orang-orang yang kacat katanya. Jadi, kita semua satu angkatan itu saling support, saling mendukung, satu sama lain, saling menguatkan dengan jumlah kita yang hanya dari 17 jadi 10 orang dalam satu angkatan, kita berjuang. jadi kalau di fakultas waktu itu ada lomba 17-an ya, jurusan saya itu paling dikit, jadi mau ikut lomba apa orangnya itu-itu aja dibandingkan jurusan pendidikan olahraga, PGSD, Rame, ada 500-600 perangkatan. Sekalinya jurusan saya, pendidikan luar biasanya 10 orang, jadi kita lombanya itu capek lah, semua lomba kita ikutin waktu di fakultas itu. Tapi, karena sedikit jadi solid sampai sekarang pun keep in touch ya, saling dukung. Begitu, jadi dari teman-teman sendiri ya motivasinya. Saya bayangin lucu ya, hanya 10 gitu, tapi akhirnya bisa saling memotivasi. Kalau boleh tahu nih, yang dipelajari apa ya Bu, waktu kuliah seperti itu, apakah itu metode atau sama dengan pendidikan-pendidikan lain, jadi ada materi-materi dulu, baru nanti praktek, seperti itu, atau bagaimana? Pertama ya, dari awal kita kuliah itu ada mata kuliah-mata kuliah yang umum seperti keluarga negaraan, penjas gitu, IT-nya, komputernya, bahasa Inggris, mata kuliah umum di dunia fakultas pendidikan, kita dapatkan semua dari awal, kemudian masuk ke ortopedagogik, ya ortopedagogik itu mengenal jenis-jenis hambatan anak dengan disabilitas itu tadi, kemudian setelah beberapa semester, kita diarahkan untuk ambil spesialisnya, jadi kan ada lima, Tuna Ruhu, Tuna Netra, Tuna Graita, Tuna Daksa, ada Autis, dan sekarang ada lagi anak yang dengan hambatan belajar, itu dulu masuk Tuna Graita, sekarang sudah disendirikan, nah jadi setelah kita mengambil umum, kemudian kita diarahkan untuk ke spesialisnya, nah saat itu saya memilih Tuna Netra, untuk terjun memperdalam Tuna Netranya, tapi kenyataannya setelah lulus di dunia kerja, saya lebih banyak menangani Autis dan yang hambatan belajar, tapi ya tadi kita hanya, karena hanya 10 ya, jadi ada yang jurusan dari Autis, ada yang dari Tuna Ruhu, jadi kan kita sekelompok ya jadi belajarnya sama-sama dapet gitu, jadi belum begitu terasa bahwa kita beda spesialisnya gitu, jadi masih seperti sama aja ya, kan saling bantu, karena kan kerja kelompok ya kelompoknya itu-itu aja, benar-benar, oke, kenapa waktu itu Bu Balkis memutuskan ngambil Tuna Netra spesialisasinya, sedangkan tapi harus berajar Braille ya Bu ya? ya, berajar Braille, waktu itu saya gini, seneng, saya seneng mendengarkan lagu, jadi waktu itu dari kecil hobi saya tuh seneng musik, tapi kalau suruh nyanyi ya nggak bisa, jadi satu-satunya jurusan yang bisa full musik itu jurusan A, nah jadi jurusan A itu Tuna Netra, kebetulan siswa-siswa Tuna Netra itu karena gangguan penglihatan, jadi nyanyinya tuh bagus sekali, jadi mendengarkan satu lagu mereka bisa menirukan bahkan bisa memimprovasi dengan lebih bagus dari penyanyi aslinya, jadi itu membuat satu hiburan tersendiri setelah lelah kuliah, jadi kalau PPL dan KKM pun kita berkecimpung dengan anak-anak Tuna Netra itu menyenangkan sekali, nah kebetulan saya suka membaca dongeng, jadi anak-anak itu senang sekali kalau saya tuh pokoknya punya jatah satu minggu harus menyiapkan dongeng untuk mereka, macam bonding-bonding tersendiri Mbak Iman, jadi kita memang merasakan ada ikatan seperti bahkan mereka yang dulu masih TK sekarang udah gede itu masih ingat dengan dongeng saya, dengan dengan karakter teman-teman yang jurusan Tuna Netra tadi, jadi mulai dari senang bercerita, senang musik, itulah saya milih daripada empat jurusan yang lainnya, itu kan kalau Tuna Rungu lebih ke isyarat, menurut saya nggak ada tantangannya karena untuk komunikasi perbalannya kurang, kalau Tuna Geraita itu menurut saya gampang sih karena hanya ambatan intelektual saja, sedangkan mata dan telinganya masih bisa difungsikan, jadi yang menurut saya yang paling tantangan terbesar itu bagaimana mengolah keahlian komunikasi kita, berkomunikasi dengan Tuna Netra itu tadi, Tuna Netra itu yang penting kan kuncinya komunikasi, saya sampai dulu kepengen bisa menguasai keperampilan komunikasi yang efektif dari yang usia kecil, menengah dan rekan kerja bagaimana itu saya suka itu Kak Ima baik, oh itu alasannya masuk Tuna Netra karena awalnya suka musik dan tantangannya lebih beragam ya jadi kalau waktu itu berarti dia jadi braille gitu ya kemudian apa sih pengalaman yang paling berkesan waktu mengajar Tuna Netra atau belajar di jurusan Tuna Netra kadukannya waktu saya KKN itu saya harus mendampingi seorang Tuna Netra dengan latar belakang ekonomi yang rendah jadi perjuangan dia untuk sekolah itu luar biasa sedangkan saya saat itu sedang posisi hamil tua jadi saya belum dulu sudah menikah jadi dalam kondisi hamil tua itu saya berjuang kenapa kalau saya pending nanti cuti melahirkan jadi lama kasihan anak yang saya dampingi ini jadi dengan kondisi seperti itu saya harus membonceng anak itu sekolah dan di sekolah itu pun dia kan masih kecil ya jadi kondisi ngantuknya nah itu perjuangan tersendiri selama saya kakak ini di sekolahnya pun dia itu tercenderung anak yang lambat jadi kalau itu nanya terang banyak omongnya jadi istilahnya itu sering dibuli dan sengaja kepala sekolahnya itu memberikan saya sudah kondisi hamil segini diberikan siswa yang paling tersulit untuk diangani dan paling terjauh rumahnya karena hanya ingin melihat sampai sejauh mana perjuangan saya kan waktu itu kita diwawancara ya saya bilang saya ingin memperjuangkan nasib-nasib teman-teman disabilitas jadi kepala sekolahnya itu ngetes kalau memang benar ingin berjuang nah inilah saatnya dengan kondisi hamil tua diberi murid yang seperti itu bagaimana si anak ini bisa tahan mental dibuli di sekolah tetap mau sekolah dengan guru pendamping yang hamil tua jadi itu paling waktu itu paling berat tapi justru dari situ saya mengerti bahwa itu belum seberapa dibandingkan kalau kita mau menelusuri satu persatu kehidupan ABK dengan keluarganya itu rasanya kita nggak akan tega karena benar-benar kalau perjuangan siswa reguler untuk mendapatkan pendidikan itu saya bilang masih belum ada apa-apanya sesulit apapun jadi kalau sudah melihat perjuangan mereka orang tuanya toh anak ini nanti lulus pun belum tentu bisa kuliah belum tentu bisa kerja yang bagus dapat gaji yang sesuai yang layak bisa-bisa jadi pengangguran sekolah juga untuk disabilitas kan nggak murah kalau negeri mungkin masih bisa ya tapi negeri kan jarang adanya swasta dan itu cukup mahal udah ekonominya rendah berusaha untuk sekolah terus lulus pun nggak begitu dianggap sama masyarakat jadi orang tua mereka itu sangat luar biasa saya bilang makanya kalau ada di masyarakat itu kasus-kasus anak-anak ditelantarkan anak-anak ABK ini ditelantarkan itu gimana ya tidak sepenuhnya salah orang tua masyarakat di sekitarnya itu mungkin tidak mensupport orang tua ini jadi udah down sendiri kan kita kadang nyalain orang tuanya ini gini gini kok tega kok kejam anaknya udah kayak gitu malah ditelantan kita bayangin kita jadi dia kita lihat dulu kasusnya kita datengin paling kita juga mungkin akan melakukan hal yang lebih rendah dari itu kalau kita jadi orang tuanya jadi memang kalau ada biasanya ada laporan ini begini saya gak langsung menyalahkan orang tuanya kan saya telusuri jadi kalau dulu itu udah terbiasa Kak Ima jam 12 jam 1 rumah saya itu didodok orang tua anak saya minggat anak saya hilang anak saya penuh-penuh karena stress stress dengan lingkungan jadi itu sudah terbiasa kalau Bulkis itu sering diajak untuk berusukan menelusuri kasus-kasus seperti itu karena mereka itu lebih percaya ke gurunya daripada harus Pak RT-nya atau ke aparat sekalipun karena itulah komunikasi ya dengan anak-anak ini sulit kalau untuk orang masyarakat puas mengerti jadi makanya sering terjadi kasus-kasus pelecehan dan merendahkan mereka itu karena komunikasinya gak fix ya masyarakat itu tidak mau menyesuaikan diri masyarakat selalu menuntut kaum disabilitas yang menyesuaikan padahal mereka minoritas ya kita yang menyesuaikan tapi ya itu tadi ya Pak Ibu Maya sulit ya kampanye-kampanye seperti ini apalagi pandemi ya itu memang harus butuh ada orang yang memperjuangkan iya betul jadi paradigma masih belum terbuka bahwa mereka itu sama dan itu bukan salah mereka untuk menjadi seperti itu betul ya jadi susah Apakah ini yang mendasari kemudian Bu Balkis membuka KSC betul ya Bu ya betul kalau KSC itu memang waktu zaman kuliah dulu sama teman-teman itu kita sudah berikrar ya kita lulus kita harus membuat satu lembaga sosial yang kita sumbangkan untuk masyarakat di sekitar kita jadi teman-teman itu nyebar dan hampir dan hampir kami semua itu benar-benar mewujudkan apa yang kita kondisikan waktu kita kuliah jadi teman yang sekarang di Bali yang di Batam semuanya melaksanakan seperti yang kita rancanakan dulu jadi saya itu disini itu gak hanya tunanetra jadi saya buka ini ya kalau memang dia mampu akan dikenakan tarif yang bisa mensubsidasi lang teman-teman lainnya tapi kalau memang hanya konsultasi hanya untuk memberi support dan semangat itu semua free dan kalau ada bug source dan lain-lain kita ikuti juga dengan tujuan sosial mengajari mereka tunjukkan ke masyarakat walaupun kita dari kalangan disabilitas kita juga punya rasa peduli jadi jangan dikira masyarakat itu orang yang disabilitas ini perlu minta padahal kita bisa memberi loh asal kalian memberi peluang dan kesempatan jadi jangankan siswanya ya Kak Ima ya saya aja guru SLB kalau berkumpul di majelis MGMP di forum-forum ilmiah dari mana bu dari SLB guru mana guru SLB teman-teman guru SLB itu banyak yang minder kalau ditanyain guru apa dari mana dari SLB kalau saya enggak dari mana guru SLB bangga tapi kita aja yang guru ya sering direndahkan ah guru SLB lomba lomba di tingkat nasional guru apa guru SLB paling karyanya ya gitu-gitu aja soalnya siswanya seperti itu itu sering di forum nasional saya sering bersuara kepada forum-forum seperti itu bahwa justru kami guru SLB lah yang lebih mulia dibandingkan guru-guru reguler karena apa kami harus berpikir ganda tidak hanya memberikan materi tapi ngomong mereka ini yang hidupnya sudah capek dengan bulian dari masyarakat lingkungannya nah bagaimana mengangkat secara psikisnya jadi kita tuh ya guru ya psikiater buat mereka ya orang tua buat mereka jadi karya-karya kami sering dianggap rendah karena sasarannya adalah ABK jadi kalau setiap ada event lomba kami pasti diterahirkan jadi itu sering saya kemukakan yang disabilitas itu siswanya gurunya itu adalah guru yang sama dengan guru SMK sama dengan guru kami ditantang kalian gak bisa ikut lomba inovasi berbasis IT oke justru saya harus memodifikasi IT yang sulit seperti ini supaya bisa diterima anak saya bukankah saya harus kerja dua kali ekstra di mana selah yang bisa kami itu untuk dilecehkan dan direndahkan jadi semoga direktorat di pusat sana mengerti untuk lebih aware terhadap pendidikan khusus terutama tidak lagi menganggap apapun elemen dari disabilitas itu adalah second level bukan yang utama padahal sebenarnya kolaborasi itu penting ya buat apa berkompetisi dengan siswa reguler kita memang jadi anak-anak disabilitas yang kita butuhkan bukan untuk berkompetisi dengan mereka bahkan diinklusi kan sering salah kaprah ya supaya bisa bersanding dengan siswa reguler bisa bersaing itu tidak yang dibutuhkan bukan persaingan tapi kolaborasi jadi kayak saya dari guru PLB nanti di kelompok gejar cita ada guru-guru dari SD dari PAUD dari SMP SMA oh di sekolah saya nih Bu Barkis ada ini nah aplikasi yang digunakan ini bagaimana ya penyesuaiannya jadi kan kita ada take and give-nya gitu jadi bukan berarti ini SMK SMA SMP SD reguler nih Bu Barkis dari SLB sendirian aja jadi saya juga bisa mengambil bagaimana ilmu pengetahuan dari Bapak Ibu yang dikejar kita kan udah kayak partner ya ya jadi kita oh begini kenapa untuk supaya saya bisa mengaplikasikan ke siswa saya mempersiapkan mereka jika nanti kalian harus lomba atau tampil di sekolah reguler bagaimana kalian bisa bekerjasama dengan baik jadi bukan itu tadi bukan persaingan tapi samanya itu juga guru SLB dan guru reguler reguler satu ya iya betul sekali itu justru yang membuat atau memotivasi atau melecut Bu Barkis ini memenangkan banyak penghargaan begitu ya Bu membuktikan bahwa guru SLB mulai karena emosi emosi gimana sih kita kok kalau tidak ada yang semangat untuk berjuang jadi ikut lomba itu bukan ngejar menangnya aja Kak Ima hanya ingin membuktikan kepada dunia bahwa guru SLB pun kami juga dari dunia pendidikan yang butuh apresiasi untuk dukungan supaya kami lebih semangat lagi karena ya itu tadi ya harus kerja ekstra sabar dan jam kerja kita itu tidak terbatas jadi selain membuat karya membuat modul mempersiapkan RPP dan lain-lain kita juga menghadapi persoalan-persoalan yang ada di lingkungan anak didik kita juga karena ya itu tadi ketergantungan terhadap guru itu sangat besar buat mereka dan peran kita sebagai guru itu ibarat apa ya semacam backup dari mereka atas serangan-serangan bully serangan-serangan penyakit bahkan yang sudah lulus sekalipun menghadapi kasus rumah tangga di pengadilan dan lain-lain butuh pendampingan dari gurunya ini jadi sampai lulus pun kita masih sampai mereka berkeluarga juga ya sampai jadi nah ini saya mau tanya ada foto-foto ini kayaknya seru sekali ada yang nasi kuning ada yang membuat huruf ini apa nih foto-fotonya nih Bu Bagis apakah bisa menjelaskan ini apakah siswa apakah masyarakat atau seperti apa ini jadi waktu itu ya anak-anak yang sudah lulus-lulus itu sudah terbiasa rumah saya kan untuk komunitas anak-anak ini ya baik yang masih sekolah maupun yang sudah lulus itu hubungan kami dekat dan sehingga kalau kita ada rapat atau pertemuan apa-apa di rumah nah kita tuh bingung kalau yang alumni yang tidak tertampung di G-Snakar atau yang orang tuanya tidak bisa memfasilitasi kerja apa yang bisa kita lakukan jadi kita buka lah sebuah usaha catering nah usaha catering ini dikerjakan oleh teman-teman tuna rungu waktu itu dengan kreasi nasi kuning ya waktu itu kita kan bingung apa ya yang laku kalau nasi biasa kan udah biasa nah kalau nasi kuning karakter ini kan ada ciri khasnya sehingga jadi kalau ulang tahun kuitarnya itu udah nasi kuning karakter jadi kita berlatih sendiri mengolah diri sampai layak dijual ke masyarakat terus kita lempar dan ternyata Alhamdulillah waktu itu sampai kewalahan saya dan bisa membuka lapangan kerja buat teman-teman alumni sekolah luar biasa cuman sekarang ya kak Imaya pandemi ini memang harus banyak bersabar jadi ada juga rombong yang saya buat khusus untuk adik-adik tuna rungu yang cewek-cewek itu bekerja di situ mengajarkan mereka mengelola uang ya pada saat jualan di tenan-tenan itu juga banyak masyarakat itu oh tau ini yang jaga anak disabilitas jadi dia bohong belinya lima bayar satu itu sering terjadi jadi tega mereka justru bukan disupport tapi malah ditipu jadi itu udah sering hal-hal kayak gitu kan si anak ini bukannya gak tau dia dibohongin tapi dia takut karena dia merasa rendah diri aku nih gak bisa ngomong kalau aku ngomong nanti malah diketawain atau malah disalahin ya diambil amannya aja ya silahkan sudah gitu jadi hal-hal seperti itu banyak terjadi ya nah jadi memang bagaimanapun bentuknya nanti usaha mau catering mau open tenan itu tetap harus didampingi tapi saya lebih mengarahkan kumpul dulu saya briefing jadi harus begini-begini supaya mereka nanti bisa siap mental dulu ya mentalnya siap kemudian membangun kemandirian mereka dalam pengolahan uang mengatur bisnis itu sendiri sampai akhirnya mereka bisa saya lepaskan untuk mandiri berkarya sendiri di rumahnya tetap bisa konsultasi lagi kalau masih butuh pembimbingan jadi ada yang minta diajarin diajarin sablon ada yang minta diajarin masak kalau saya gak kompeten biasanya saya manggil atau saya arahkan ke ahlinya yang sebelumnya saya beri keterangan dulu bahwa saya butuh bantuan untuk melatih skill ini jadi mereka sudah punya wawasan dulu sehingga kerjasama itu bisa berlangsung oke kalau gitu Bu apa sih pesan-pesan Bu Balkis kepada guru-guru reguler dan juga guru-guru yang sedang berjuang di sekolah inklusi atau juga di sekolah luar biasa kalau saya ayo kita bersama-sama mendidik anak bangsa kita tidak hanya harus tergantung kepada pemerintah ya jadi kalau pemerintah memberi kita wadah ya kita manfaatkan sebaik-baiknya baik itu ada pelatihan workshop dan lain-lain tapi ada kalanya kita juga harus mandiri menciptakan atau mendirikan sebuah gagasan yang bisa untuk berbuat lebih banyak dan juga kita bisa memanfaatkan platform swasta untuk memperkaya skill memperkaya memperbanyak link kita contohnya seperti saya sekarang berlink dengan Kejar Cita jadi ada beberapa guru itu Kak Ima dari kelompok Kejar Cita itu sudah chat pribadi untuk berbagi bagaimana pelayanan terhadap anak-anak yang kesulitan belajar saya sangat bersyukur sekali kita tidak harus mengandalkan pemerintah kita juga harus mandiri mencari link-link baru banyak sekali yang memang bisa memberi kita manfaat salah satunya seperti Kejar Cita ini kita itu usahakan untuk selalu meng-upgrade diri kita sendiri dalam arti kalau memang dari luar sana ada teman yang support ada juga yang kadang itu untuk kita saja berkarya itu masih sulit itu jangan menjadikan kita itu untuk kita sudah digaji pemerintah jadi ngapain kita repot-repot belum mengurusin anak mengurusin suami mengurusin rumah jadi semua orang diberi waktu yang sama salah bagaimana kita mengaturnya bentrokan pasti ada konflik pasti ada tapi coba kita belajar bagaimana mengelola dengan baik mengelola dengan baik saya juga bukan orang yang perfect dibalik semua penghargaan lomba-lomba yang saya hadapi itu juga ada air mata dan tangisan dibalik semua itu perjuangannya harus meninggalkan bayi yang masih kecil ada yang harus keluar kota dalam jangka waktu yang sangat lama ada yang harus mengeluarkan modal sendiri karena pihak dari stakeholder yang ada tidak bisa mendukung jadi banyak sekali faktor yang kadang membuat kita merasa down itu jangan membuat kita putus asa teruslah berkarya dan berkolaborasi dengan baik sesama guru baik dari yang reguler maupun dari yang sekolah luar biasa apa yang memotivasi guru-guru supaya tetap kreatif supaya mereka tetap berjalan di tempatnya selain motivasinya untuk terus berkreasi itu apa bu apakah karena kembali ke anak-anak yang kita tangani atau seperti apa ada motivasi khusus nggak supaya mereka tetap berjuang gini kalau motivasi saya berubah dia kita kalau melihat umur kita nggak ada yang tahu kapan kita akan kembali kita hidup itu berapa lama kita nggak tahu jadi jangan pernah menyanyiakan waktu jadi waktu itu benar-benar berharga kadang juga kita ada jeda saat kita sakit nah itu kan kita udah nggak bisa apa-apa lagi di saat kita sehat di saat kita kuat itu jangan biarkan waktu itu berlalu begitu aja jadi segera memanis waktu kapan harus masak untuk suami dan anak-anak kapan harus bebenah diri kapan harus merawat diri merawat rumah dan tetap kita beri porsi waktu untuk kita berkarya mungkin sore aku harus mengetik paling enggak artikel ini membuat cerita anak ini merekam podcast dongeng ini atau apa lakukan setiap hari harus produktif kalau kita ingin menghargai diri kita sendiri menurut saya orang yang nggak produktif dan nggak mau berkarya itu tidak menghargai dirinya tidak menghargai hidupnya jadi kenapa kita minta orang menghargai kita kalau kita sendiri nggak bisa menghargai diri dan hidup yang sudah kita punya kan kalau udah sakit udah tua gitu ya mau apa jadi kan untung sekarang masih muda masih kuat dan masih sehat ayo berkarya jadi jangan pernah menyanyiakan ya aduh saya juga ikutan kena nih jadi ngomong masih muda kita harus berkarya supaya tidak rebahan terus buat teman kece sama guru cita jangan rebahan rebahan juga bisa produktif kok bisa juga ya ya kan lebih baca-baca bener-bener baik aduh terima kasih ini menarik sekali Bu Balkis obrolan kita pada episode kali ini mudah-mudahan semuanya lancar ya Bu Balkis dan kita masih bisa kontak dan sharing-sharing nah saya pengen tahu nih Bu Balkis ini kalau teman kece atau guru cita pengen berkomunikasi sosmednya apa nih boleh di-share itu kalau di IG Nurul Balkis 501 oke kalau di Instagram Nurul Balkis 501 kemudian kalau yang di Facebook mungkin ada ada lagi sosmed yang lain itu aja yang lebih aktif ya Kak Ima ya karena kalau yang di Facebook itu lebih untuk cateringnya anak-anak jadi banyak kalau yang privat saya sendiri itu aja kalau yang lain-lain itu banyak ke promosi-promosi produknya anak-anak dan sementara kan halting karena pandemi ini tapi kemarin masih sempat sih catering itu kalau Ramadan itu masih melayani beberapa langganan-langganan lama ya itu semua alumni dari anak-anak SLB ada yang gak sekolah sudah ada yang gak sekolah juga waduh mudah-mudahan Bu Balkis ini perjuangannya diteruskan oleh yang lain karena ini adalah sebuah pengabdian yang mulia ya tidak hanya di pendidikan juga tapi di masyarakat wah terima kasih loh Bu Balkis insightnya saya juga terinspirasi banyak ini ada pesan lagi mungkin untuk secara general untuk pendidikan Indonesia saya rasa cukup ya ini mumpung masa kemerdekaan ya ayo di kita jangan kalah dengan pandemi kita kita buat momen HUTRI ini sebagai kebangkitan kita dari mau nanti tetap muka atau tetap daring pun ayo kita fight fight itu dalam arti sayangi diri kita jaga baik-baik kesehatan persiapkan diri kalau nanti tetap muka apa yang harus kita siapkan jangan buang waktu dari sekarang kita siapkan mau bahan ajarnya terus kesiapan materi fisik sarprasnya kita jangan nunggu di obrak baru kita persiapan jadi apapun nanti itu momen apa ayo kita jadikan oh merdeka ayo merdeka gimana merdeka dari rasa malas merdeka dari keterpurukan tidak berkarya nah kita jadikan Agustusan ini sebagai kita di Indonesia bangkit Indonesia maju oke waduh semangat sekali saya langsung pengen berbuat sesuatu semangatnya berkobar-kobar sampai ke sini di Bu Balkis aduh Bu Balkis mudah-mudahan segala rencananya lancar segala aktivitasnya lancar dan semua yang diusahakan Bu Balkis dengan anak-anak juga bisa diterima dengan masyarakat dengan baik dengan terbuka dan anak-anak semuanya bisa tetap semangat bermasyarakat ya bisa tetap berkarya seperti semangatnya Bu Balkis terima kasih Bu Balkis sampai ketemu di kesempatan selanjutnya Assalamualaikum baik teman GC dan guru cita itu tadi PetGC episode hari ini mudah-mudahan bisa menginspirasi dan guru cita dan juga teman kece bisa mengikuti Bu Balkis tadi di Instagramnya atau juga bisa berkunjung di rumahnya di Halit Study Center yang ada di Cermai nanti bisa DM-DMA sama beliau dan bisa berkonsultasi jangan lupa kalau teman kece dan guru cita membutuhkan video pembelajaran kemudian juga materi-materi yang berhubungan dengan pembelajaran bisa langsung kunjungi di kejarcita.id atau juga di Youtube ini untuk selanjutnya bisa kita ikuti podcast dan juga video yang lain jangan lupa komen like dan share juga ke teman-teman GC lainnya saya Ima pamit undur dan Assalamualaikum bye-bye bye-bye selamat menikmati